Kalau niatnya memperkuat KPK dengan ada Dewan Pengawas yang itu diangkat oleh Presiden menyadap harus izin Dewan Pengawas dan tertulis gitu loh kemudian pegawai KPK nanti jadi ASN yang ini mencederai prinsip-prinsip pelaksanaan institusi penegakan pemberantasan korupsi yang sudah common di luar negeri gak ada dia ASN Dari tes wawasan kebangsaan terhadap KPK pada tanggal 27 April 2021 yang lalu KPK telah menerima hasil penilaiannya namun hingga saat ini hasil penilaian dari tes dimaksud masih tersimpan aman di gedung merah putih KPK dan belum kami buka namun demikian kami memastikan bahwa sebagai bentuk transparansi KPK dan KPK pernah mengatakan bahwa menggunakan koruptor atau orang yang tersangka koruptor untuk hal-hal yang terkait dengan antikorupsi kami sepertinya dibuat lebih jelek dari itu Anda merasa ditempatkan pada posisi lebih jelek dari koruptor? saya pikir ini menghina dan saya kira keterlaluan saya tidak melihat ini adalah proses mekanisme tes biasa saya melihat ini adalah upaya menyingkirkan orang-orang yang bekerja baik di KPK dan itu bahaya sekali ini terakhirnya waktu lagi sekarang untuk harus banyak menanggapi berbagai pernyataan-pernyataan yang sesungguhnya dua hal pertama akan menurunkan imun kita dan ini kedua pernyataan-pernyataan yang mudah-mudahan tidak mengganggu konsentrasi pemerintah Lagi-lagi Mardani suruh Presiden Jokowi intervensi polemik KPK sendir ketidakmampuan Presiden Sakarp Mumbah Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera PKS Mardani Alisera menyendir Presiden Jokowi soal penyelesaian polemik pegawai KPK yang akan dipecat Mardani menilai bahwa ada dua kemungkinan mengapa Jokowi mengakukan pembiaran terhadap polemik ini yang tidak mampu atau tidak ingin menyelesaikannya ia menyinggung pernyataan Jokowi soal pemecatan 56 pegawai KPK bahwa jangan apa-apa ditarik ke Presiden 5 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes kalau dianggap ada kekurangan saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level di dijual maupun organisasi kata Mardani Alisera di laman Twitternya pada selasa 21 September 2021 miris padahal undang-undang KPK yang baru menyebut lembagi ini dirumpun eksekutif dua kemungkinan dari pembiaran ini tidak mampu atau tidak ingin melakukannya Mardani menjelaskan bahwa jika kewenangan menyelesaikan masalah tidak pernah dilakukan maka itu adalah sebuah indikasi pembiaran yang menyinggung jika membagi sembako saja bisa dilakukan langsung oleh Presiden mengapa proses degradasi KPK malah dibiarkan Mardani mengingatkan Presiden merupakan penanggung jawab tertinggi dari kewenangan administrasi di negeri ini kalau niatnya memperkuat KPK dengan ada Dewan Pengawas yang itu diangkat oleh Presiden menyadap harus izin Dewan Pengawas dan tertulis kemudian pegawai KPK nanti jadi ASN yang ini mencederai prinsip-prinsip pelaksanaan institusi penegakan pemberantasan korupsi yang sudah common di luar negeri tidak ada dia berkata tidak bisa seorang Presiden lepas tangan begitu saja justru semua urusan mesti ke Presiden tindak lanjutnya diserahkan ke menteri merupakan persoalan lain oleh sebab itu menurut Mardani keliru jika seorang Presiden mengucapkan kegelisan karena semua permasalahan mengarah pada dirinya sebab lanjutnya memang begitu fungsi serta tugas Presiden yang dititipkan oleh masyarakat Mardani pun menilai bahwa pemecatan 56 pegawai KPK itu perlu dicatat sebagai hari kelam bagi pemberantasan korupsi di Indonesia dari tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK pada tanggal 27 April 2021 yang lalu KPK telah menerima hasil penilaiannya namun hingga saat ini hasil penilaian dari tes dimaksud masih tersimpan aman di gedung merah putih KPK dan belum kami buka namun demikian kami memastikan bahwa sebagai bentuk transparansi KPK itu biasalah lawan sebelah seringkali nyinyir apalagi kakek yang satu itu tapi tidak berkaca selalu memojokkan Presiden tapi mereka sendiri hanya sebatas bisa nyinyir dan saat ditantang dimintai solusi kemungkinan bakal diam dan muter-muter jawabnya kayak gubernur sebelah yang pintar menata kata itu best friend ya sama novel DKK yang memuja Taliban atau jangan-jangan dimintai bantuan untuk berkeluar-keluar untuk memojokkan Presiden novel DKK kan beberapa kali sudah mengadu ke lembaga-lembaga negara yang menurut mereka bisa membantu dan KPK pernah mengatakan bahwa menggunakan koruptor atau orang yang tersangka koruptor untuk hal-hal yang terkait dengan anti korupsi kami sepertinya dibuat lebih jelek dari itu Anda merasa ditempatkan pada posisi lebih jelek dari koruptor saya pikir ini menghina dan saya kira keterlaluan saya tidak melihat ini adalah proses mekanisme tes biasa saya melihat ini adalah upaya menjingkirkan orang-orang yang bekerja baik di KPK dan itu bahaya sekali termasuk partai yang selalu belok itu padahal balasan telak dari tenaga ahli utama KSP Ali Muhtar Ngabalin yang meminta Presiden RI Jokowi tak lagi ditarik-tarik ke dalam sengkarut pegawai KPK yang tidak lolos TWK apakah tidak didengar oleh kakek melambai itu? pernyataan Ngabalin itu sekaligus merespon surat dari 57 pegawai KPK yang tak lolos TWK ke Presiden Jokowi surat itu meminta Jokowi mengangkat mereka menjadi ASN berdasarkan kesimpulan Ombudsman RI dan Komnas HAM kata Ngabalin itu kan sudah selesai urusan KPK jadi pertama memang jangan lagi ada pihak-pihak yang menarik-narik Jokowi masuk dalam wilayah itu itu sudah urusan internal KPK mestinya Mbah Mardani ini paham bahwa adalah tidak mungkin bagi seorang Presiden untuk turut campur urusan KPK salah-salah nanti disebut intervensi kalaupun sebelumnya Presiden menghimbau agar hasil TWK tidak serta-merta dijadikan dasar pemberhentian itu hanyalah berupa saran atau masukan semata sebab pada akhirnya KPK sendirilah yang tahu apa yang mereka perlukan dalam rangka membedahi lembaga itu kalau mereka yakin bahwa tes KPK itu penting untuk menjadi tolak ukur atau dasar untuk mencadikan KPK menjadi lebih baik lalu mengapa yang tidak lulus tes akhirnya diterima juga sama saja bohong dan yang Mbah Mardani lupakan adalah apabila misalnya Presiden Jokowi meminta KPK agar menerima kembali pegawai yang tak lulus tes itu kira-kira apa reaksi yang timbul di luar sana sudah pasti Kepala Negara akan dibully diolok-olok sebab menafikan hasil tes ini Presiden buruk sebab siapapun yang tidak lulus tes akan mengadu ke Komnas HAM, Ombudsman, PGI, dan lain-lain termasuk partai yang juga belok itu kemudian berbekal rekomendasi dari lembaga-lembaga itu akan menyurati Presiden supaya diluluskan kacau balau namanya lebih fatal adalah jika ini dimanfaatkan oleh lawan untuk menyerang dan mendiskreditkan Presiden hingga dituding melabrak aturan yang berlaku fatal bukan? maka harus diwaspadai apa sebenarnya maksud Simbah Mardani Melambai ini mencoba menarik-narik Presiden Jokowi dalam masalahnya ini sengaja mau framing Presiden Jokowi ya? oh tidak semudah itu mbah bagaimana menurut Anda?